Hai tangisan bayi nela karisma jadi omongan merdu banget ada cengkoknya hai 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 hihihi Kali ngi stitch positif stay strong and be positive Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dori Harsa belum lama ini mengenalkan nama bayinya dengan nela karisma Bayi yang lahir pada 21 Agustus 2021 ini diberi nama Gendis Gioana Madaharsa Sambil menjelaskan arti nama anaknya, Dori Harsa mengunggah video bayinya sedang nangis di timang-timang perawat Bayi nela karisma ini pun menangis cukup kencang, namun perlahan menurunkan suara tangisannya setelah nyaman dipuk-puk perawat Menariknya, banyak netizen dibuat salah fokus mendengar tangisan bayi nela karisma dan Dori Harsa itu Mereka memuji kalau suara tangisan bayi nela dan Dori sudah berdu bag penyanyi seperti orang tuanya Nangisnya pakai irama, komentar netizen Nangisnya merdu banget, ada cengkok-cengkoknya deh, gemes, celetuk netizen lainnya Anak penyanyi nangisnya beda, ada cengkoknya ya Semoga, endung gendis, gelis, gede, komentar netizen lain Melalui akun instagram pribadinya, Dori Harsa pun memperkenalkan nama putri pertama ini Permisi bapak ibu Dori dan ibu nela Kakek nenek, om tante, kakak semuanya Saya mau memperkenalkan nama saya, Gendis Giona Madaharsa Tulis Dori Harsa di instagramnya dengan bahasa jawa Dori Harsa bertutur seolah putri yang menceritakan sendiri Nama dan artinya nama gendis Giona Madaharsa sendiri Rupanya memiliki filosofi yang kental akan budaya jawa Saya dikasih nama gendis sama bapak ibu Supaya saya selalu diberi kebahagiaan Giona artinya adalah supaya kemakmuran selalu diberikan Serta saya nanti selalu diberikan banyak kebahagiaan Bebernya Lebih lanjut, Madaharsa berarti suci Oleh karena itu jika digabung secara kesatuan Putri pertama nela karisma dan Dori Harsa ini diharapkan menjadi anak yang bahagia Makmur dan dijauhkan dari keburukan Madaharsa artinya suci atau kesucian Semoga nanti saya selalu dijauhkan dari perilaku buruk Berbakti dengan orang tua, berguna bagi semua Lanjutnya Terakhir, Dori Harsa berterima kasih atas doa dari masyarakat semua Ia pun turut mendoakan semuanya Terima kasih buat semua doa dan izin buat saya adik gendis Semoga berkah dari Tuhan selalu diberikan kepada kalian semua Pungkas Dori Harsa Tak hanya Dori, Nela juga mengunggah postingan serupa saat mengenalkan nama anak mereka Hanya saja dalam caption dia menuliskannya pakai bahasa Indonesia Diberitakan sebelumnya Dori Harsa dan Nela Karisma menikah pada 15 Agustus 2020 lalu Anak pertamanya pun lahir satu tahun kemudian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!